Selamat pagi, Pemirsa. Di pagi hari ini kita men-survei tanaman cabai rawit kaliber yang ada di Milengsari, Kabupaten Temanggung. Cabai kaliber ini berumur kurang lebih 4 bulan, dengan tinggi pohon lebih dari 2 meter. Tapi produktivitas cabai masih sangat bagus. Bagaimana tip-trik sukses menanam cabai rawit kaliber ini? Salah satunya adalah pemupukan yang tepat dan pembuatan bedengan yang benar. Terus tidak lupa yang sering dilupakan oleh petani adalah penstabilan pihak tanah kaliber ini. Di sini kita kedatangan praktisi cabai yang akan membahas tentang manfaat pihak tanah yang bagus terhadap tanaman, khususnya tanaman cabai rawit. Ya Pemirsa, kali ini saya bersama Pak Praafri Anto, praktisi dari tanaman cabai rawit. Di sini akan membahas tentang manfaat pihak tanah yang bagus untuk tanaman khususnya cabai rawit. Bisa dijelaskan Pak Anto untuk manfaat pihak tanah. Ini saya akan menjelaskan anak sawah di Indonesia itu rata-rata pH-nya di antara 5 sampai 5,5. Itu harus dinaikkan pH-nya. Ini rata-rata saya tag pH dari tanaman cabai yang di kalibr yang begitu seburuk ini. Ini di angka 6,5 sampai 6, ada 6. Rata-rata 6,5 sampai 6. Oh jadi pH ini sangat menentukan keberhasilan untuk budidaya tanaman cabai khususnya Pak Anto ya. Selanjutnya, apa sih pengaruhnya ketika pH itu kurang dari 6 atau pH itu lebih dari 6 itu pengaruhnya apa? Artinya ketika asam atau basah itu pengaruh di perkembangan tanaman itu apa Pak? Pengaruhnya pada waktu masalah dengan pertumbuhan tanaman yaitu masalah penyerapan unsur hara. Di KPH kurang daripada 6 itu tanaman sulit untuk menyerap unsur hara. Kita ketahui bahwa tanaman menyerap itu dalam bentuk kapion dan amingon. Jadinya untuk tanah dengan pH di bawah, untuk cabai khususnya, untuk tanah yang di bawah. 6 itu cabainya sulit kubur karena barupun banyak pemberian pupuk yang banyak, itu tercuma soalnya pupuknya terjerap oleh tanah. Tidak akan terserap oleh tanaman. Tidak terserap oleh tanaman. Artinya kalau kurang dari 6 itu masuk dalam asam gitu. Iya masuk dalam asam. Sehingga tanaman sulit untuk menyerap unsur hara. Ketika lebih dari 7 tidak bagus. Itu pun terlalu basah jika tidak bagus. pH untuk tanaman cabai paling tidak 5,5 sampai paling bagus 6,6,5. Ketika basah juga akan menghambat pertumbuhan. Berarti rekomendasi untuk tanaman cabai ini memang pH-nya disarankan untuk di angka 6,6 sampai 6,5. Artinya tanah di tanaman cabai kaliber ini pH-nya sangat bagus ya Pak ya. Rata-rata 6,5. Itu akan penyerapan unsur haranya akan optimal. Terus tidak rawan akan busuk batang, layu, dan sebagainya ya. Pemirsa kebetulan ini di satu hamparan itu ada satu tanaman yang layu. Kita akan mengecek berapa pH tanah yang terjadi di tanaman layu ini. Sehingga nanti bisa kita mendengar penjelasan singkat dari Pak Anto sendiri. Ini sudah dilihat tanaman layu mati. Oke kita lihat berapa kita cek pH dari tanaman yang layu ini. Selain di pengaruh di penyerapan unsur hara tanaman, pH tanah itu juga berpengaruh di terihama dan di kesehatan tanaman. Khususnya di bakteri dan di jamurnya. Bisa dijelaskan sedikit lebih detail Pak Afrianto untuk pH tanah yang rendah. Itu pengaruh terhadap jamur dan bakteri. Bila kita tidak mengatur pH, itu pertamanya itu betul-betul memang pertumbuhan tanaman juga pertama bagus. Tetapi nanti akhirnya itu nanti kalau pHnya tidak tepat, misalnya kurang dari 6 atau 6,5. Itu pas waktu mau berbunga atau berbuah ataupun tanaman buah sudah banyak, sudah optimal. Nanti tentunya akan mengalami seperti ini. Ternyata di dalam teknis budidaya tanaman cabe khususnya itu ada beberapa faktor yang mendukung. Salah satunya adalah pembuatan bedengan, teknis budidaya, pemupukan, dan yang tidak kalah penting dan banyak terlewatkan oleh pemirsa itu di pengaturan pH tanah. Nah untuk menstabilkan pH tanah di beberapa wilayah khususnya Indonesia itu macam-macam. Nah ada pH tanah yang bermacam-macam. Jadi untuk menstabilkan pH tanah itu seperti apa Pak Anto? Untuk supaya pH tanah itu bisa stabil, bisa sesuai rekomendasi lah. Harganya seperti apa Pak? Untuk menaikkan ataupun menstabilkan, itu dipakai dengan kabur pertanian. Kabur pertanian? Ya, kabur pertanian. Banyak di kioskok pertanian, juga murah harganya. Sebenarnya harganya murah ya? Harganya murah. Selain itu, apakah ada lagi Pak Anto? Ya paling efektif, ya paling murah di sini dengan kabur itu, dengan kabur pertanian itu, dengan tulumit. Misalkan ada penggunaan yang semacam bakteri kayak trikodilma, apa itu apakah bisa menstabilkan pH tanah juga? Tidak lain. Kalau trikodilma lain. Artinya bahwa kabur itu dalam teknik budidaya tanaman busnya cabe itu sangat diperlukan ya. Sangat diperlukan ya. Banyak terlewatkan. Tapi ini justru Pak Anto mengatakan ini wajib supaya menaikkan atau menstabilkan pihak tanah gitu ya. Karena unsur kalsium juga sangat penting sekali ya. Soalnya unsur kalsium itu memang unsur untuk pembentukan dinding sel. Bahwa dengan dinding sel itu, nanti tanaman akan semakin kuat. Dengan dinding sel kuat, tanaman akan semakin subur. Ya, nanti dengan pemberian kapten itu nanti tentunya akan semakin meningkatkan kesuburan tanah dan juga kesuburan dari tabi yang kita putih daya. Jadi selain bisa menaikkan atau menstabilkan pH tanah itu, kaptur kapur pertanian ini bisa ada kandungan kalsiumnya ya Pak ya? Ya. Selain itu artinya kan juga kalsium ya. Terdiri dari kalsium, dari bebatuan baling, bebatuan baling. Sebelum terlewat atau sebelum kita tutup, pemberian kapur tanah atau kaptan itu yang baik dan benar seperti apa? Karena kadang petani itu melakukan eksperimen sendiri dengan memberikan kaptan di lubang tanam. Itu apakah efektif setelah tanaman itu sudah tumbuh itu? Mohon nggak Pak? Bahwa pemberian dolomit itu paling bagus itu pas pengolahan tanah. Jadi waktu kita mengolah tanah, mencangkul itu sambil disebari dolomit. Terus dosisnya Pak? Dosisnya nanti tergantung pH tanah. Nanti browsing saja sudah ada daftarnya. Nanti tiap pemberian, soalnya jenis-jenis tanah juga mempengaruhi bahwa setiap jenis tanah itu kebutuhan dolomitnya itu lain-lain. Browsing saja sudah ada daftarnya banyak. Misalkan dengan semacam petani itu kadang pengennya efektif lah. Takutnya itu kalau pemberian kapur itu terlalu banyak itu apakah berpengaruh juga? Artinya apakah nanti pH itu akan menjadi basah dan sulit diturunkan itu Pak? Yang tidak biasanya kan ini, tanah pertanian di Indonesia itu rata-rata memang tidak banyak yang dikasih dolomit. Petani belum banyak yang, kemungkinan juga petani saja, petani yang mengerti saja yang dikasih dolomit. Tetapi juga banyak petani yang belum tahu mengenai manfaat dolomit tersebut. Karena memang manfaatnya itu tidak langsung dirasakan ya. Iya, itu pun jika pemberian pertama misalnya 1 pH tadi 5,5. pH 5,5 kalau tanah seperti ini kebutuhan dolomitnya itu per 1, paling tidak 1,5 ton sampai 2 ton per hektare. Iya, 2 ton per hektare. Nanti bisa diulangi 2 atau 3 tahun sekali. Oh iya, iya. Setiap pengolahan tanah ya? Iya, setiap pengolahan tanah. Itu pun 2 kali ataupun 3 tahun sekalipun itu sudah cukup. Sudah cukup ya? Nanti kalau pH tanah semakin naik, pupuknya itu nanti akan efektif. Biarpun nanti pupuknya sedikit pun nanti tanaman sudah sebur sendiri kalau pH-nya naik. Pak, apakah ketika pH tanah itu di angka normal atau 6 sampai 6,5 itu bakteri probiotik untuk tanaman seperti halnya tripoderma atau bakteri E4 itu juga akan efektif? Efektif sekali ya di tingkatan pH seperti itu. Biasanya bakteri-bakteri-bakteri yang merugikan itu biasanya di angka yang pH-nya betul-betul rendah. Betul rendah. Di antara 5, 6 lah di bawah 6 itu bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan itu nanti akan berkembang. Jadinya kalau di pH di atas 6 itu bakteri yang bagus akan berkembang. Berarti dengan pH tanah yang stabil, yang bagus itu akan mendorong fungsi pemupukan, akan lebih efektif dan bakteri-bakteri baik, bakteri probiotik yang baik untuk tanaman juga akan efektif juga untuk bekerja untuk perkembangan tanaman itu ya Pak? Terima kasih Pak Afrianto sedikit penjelasan yang sangat bermanfaat bagi petani cabai rawit Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak Afrianto. Salam sukses petani rawit Indonesia. Cabai kali bermantap. Bermantap. Terima kasih atas waktunya Pak Afrianto.